Intro Baru-baru ini, unggahan akun Gossip di Instagram menunjukkan Matsolar tengah meminum beberapa obat di kursi roda. Postingan itu pun langsung viral dan ramai mendulang simpati netizen. Banyak yang penasaran bagaimana kondisi terkini pesinetron Bajai Bajuri itu. Putra sulung Matsolar Idham Aulia pun membeberkan keadaan terbaru dari ayahnya. Idham Aulia mengatakan ayahnya itu memang masih harus menggunakan kursi roda. Meski demikian, hal itu termasuk kemajuan mengingat sebelumnya sang ayah tak bisa bangun dari tempat tidur karena struk. Beberapa waktu lalu, komedian Matsolar dikabarkan terkena struk sehingga tak bisa bangun dari tempat tidur. Seiring berjalannya waktu, Matsolar kini sudah bisa duduk meski harus di kursi roda. Intro Selain struk, Matsolar juga rupanya mengidap penyakit diabetes. Putranya pun berharap tak ada lagi penyakit yang menyertai ayah kandungnya itu. Selama ini, Matsolar harus menjalani check-up rutin untuk memantau kondisinya. Meski adanya pandemi virus corona atau COVID-19, cek kesehatan Matsolar pun tetap rutin dilakukan. Dapatkan update video terbaru berita indonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya! Terima kasih telah menonton!